Sebetulnya, pemerintah harus menghati-hati. Mengusah dikit, mengusah dikit, supaya kita sedia-sendir di Sulawesi Utara, tapi kita persiapkan benar-benar. Jadi itu sinerdi pemerintah. Sulawesi Utara semua bisa berjalan dengan baik. Rekor COVID-19, Sulawesi Utara. Setelah menoreh prestasi sempurna di mana Satgas COVID-19 sulut mencatat kasus baru 0 atau 0 di semua kabupaten kota pada tanggal 28 Mei 2021 Satgas COVID-19 Provinsi Sulawesi Utara kembali melaporkan rekorto penambahan kasus baru positif COVID-19 secara harian. Jika sebelumnya jumlah kasus tertinggi selama pandemi adalah 502, maka pada Rabu, tanggal 28 Juli 2021, ada 339 kasus baru. Terjadi penurunan sebesar 32 persen. Namun jumlah 339 kasus baru adalah rekor tertinggi yang benar-benar harus diwaspadai. Waspada yang dimaksud adalah begitu berbahayanya peningkatan kasus baru mempengaruhi tingkat kematian dan kesakitan atau mortality dan morbidity rate. Tercatat oleh Satgas COVID-19 ada peningkatan angka kematian sebesar lebih kurang 500 persen. Atau dari rata-rata 3 kematian per hari kemudian jumping ke tingkat rata-rata 11 kematian dalam 3 hari terakhir. Pasien yang meninggal dunia di sulut ini mayoritas disertai dengan penyakit penyerta atau comorbid, seperti penemonia, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan pernafasan berat. Selain itu juga ada yang gagal ginjal kronis, anemia, jantung, gagal ginjal akut, dan hepatitis, ungkap Jubir Satgas COVID-19 Provinsi Sulut Dr. Stephen Dandel, Minggu Malam, tanggal 25 Juli 2021. Angka itu mungkin terus meningkat dalam beberapa hari mendatang, menurut Ben Colling, seorang profesor di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hong Kong. Kematian kemungkinan akan terus meningkat selama 2-3 minggu lagi karena jeda antara konfirmasi kasus dan kematian, katanya kepada CNBC. Namun demikian bersyukur karena angka kesembuhan dilaporkan menaik sebesar 200-250 persen dalam periode yang sama. Pemerintah daerah yang dikomandoi oleh Gubernur Oli Dondokam BISE bergerak cepat mengantisipasi gelombang kasus baru varian Delta ini. Salah satunya dengan menambah cadangan persediaan rumah sakit dan isolasi di kota Bitung, dengan mengalih fungsikan Rusunawa menjadi rumah sakit darurat COVID-19. Seperti yang dilaporkan oleh Tribun News tanggal 27 Juli 2021. Aksi seorang pemimpin Sulawesi Utara yang antisipatif taktis dan efektif ini banyak menuai harapan dan pujian dari masyarakat Sulawesi Utara. Oleh sebab itu diharapkan juga masyarakat semua perlu mendukung langkah-langkah melawan COVID-19 ini dengan cara selalu disiplin menggunakan masker dan protokol kesehatan serta proaktif mengikuti atau melakukan vaksinasi. Semoga Sulawesi Utara, Indonesia dan global cepat keluar dari pandemi Corona yang telah melululantakan dan memporat-porandakan kesehatan dan ekonomi dunia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Rumah sakit darurat nanti akan menempati Tower Tenggiri Rusunawa di Kelurahan Segerat, Warus 1, Kecamatan Matuwar di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Selain itu untuk ketersediaan tempat tidur atau bed untuk para pasien sejumlah 96 tempat tidur dan kamar yang disiapkan di Rumah Sakit Darurat di Rusunawa. Tentunya pemerintah harus menghantus situasi karena persoalan yang menaik oleh ini. Kita bisa melihat bahwa Rusunawa ini sebagian tidak dimanfaatkan, makanya Kebakatan Pemerintah Perfungsi dan Kota Bitung kita memanfaatkan menjadi kemarahan di darurat COVID-19 ini. Supaya ketersediaan tempat tidur di Kelurahan Segerat, tapi kita persiapkan benar-benar. Memperkirakan ini 90 tempat tidur bisa kita gunakan. Apabila rumah sakit di daerah Bitung sudah penuh, sebagian tidak bisa kita memanfaatkan. Semoga tidak digunakan. Seperti apa, untuk rumah sakitnya? Semua kita siap ya? APD kita kirim, obat-obat kita kirim. Jadi itu sinergi pemerintah. Setelah sutara semua bisa berjalan dengan baik. Jadi kita bantu segala suatu, kalau memang Kota Bitung belum siap, kita bantu. Siap. Ya, apanya? Stok vaksin ya Pak? Kalau vaksin itu kan sudah di Jakarta yang kiri. Saya berbicara, Pak Menteri. Mudah-mudahan pertengahan bulan Agustus vaksin di Sulawet Utara dikirim semua. Kebutuhan kita, 1.8.000 orang. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.